Intro Bergabungnya warga dosun Dupuklandai dalam tim pemenangan RI membuat peluang lebih besar untuk RI menang di pemilihan Bupati Bungo tahun 2020 mendatang. Hal tersebut terlihat ketika RI mengunjungi dosun Dupuklandai yang langsung disanggut antusias oleh warga sekitar. Warga yang sangat menginginkan RI menjadi Bupati Bungo langsung bersalaman dan memeluk calon Bupati Bungo yang terkena ramah itu. Dalam kunjungan tersebut, RI menyempatkan diri mengunjungi makam Tuwa Tengka atau Paku Bono III yang ada di pemakaman dusun Dupuklandai Lamo dan makam sahabatnya Haji Usman Arnides yang juga merupakan tim pemenangan RI. Haji Yahya, Haji Husin dan Kusairi saat diwawancara mengatakan bahwa Bungo butuh perubahan dan sosok pemimpin yang mengerti keinginan warganya. Dan menurutnya RI merupakan sosok yang tepat menjadi Bupati Bungo 5 tahun ke depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terpisah, Apis Abah selaku tokoh masyarakat yang juga sahabat lama RI dengan tegas mengatakan bahwa ia siap berjuang untuk memenangkan RI, menjadi Bupati Bungo periode 2021-2024. Dia kena orang takut Abah berdekatan dengan Ridwani. Sosok bang Ridwani itu bagaimana, Bang? Sosok bang Ridwani itu bagaimana? Orangnya baik. Orangnya bagus orangnya. Sama dengan Leman. Kalau Leman, Abah yang sering ketemu dengan dia. Sama kangennya, Bang? Iya. Berapa lama ada ketemu tadi, Bang? Udah, bulan tahun lah. Belum tahun. Tidak mungkin Abah lari dari dia, kan itu. Tidakkan Abah ingin ketemu dengan dia. Tidak mungkin Abah menjauh dari dia. Nama kamu siapa, Bang? Apib Abbas. Apa? Apib Abbas. Apib Abbas. Iya. Adik, abang sepupunya Eko Putra. Eko Putra. Tidak, gimana hubungannya dengan Bang Ridwan? Kalau Bang Ridwan, kakaknya Bang Majid itu, istrinya sebuah, Bang. Almarhum. Keduanya udah almarhum. Unitatnya udah, istrinya udah meninggal, Bang Majid udah meninggal. Banyak dua buku. Iya. Iya, makasih banget. Iya lah, selamat. Amin. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Hardiman melaporkan untuk Today TV Indonesia. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi,